Tidak mau diajak sholat berjemaah dengan suami, karena suami maksa banget. Ini betul. Kenapa? Karena yakin dengan anda. Dia bisa melindungi anda, dia bisa anda sayangi, dan anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Ya, saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu, kerudung kamu warnanya lucu. Bilangnya kerudung, padahal liatnya orangnya gitu kan? Liat, 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 liat. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Sayang, tuliskan nama aku di buku ikah hitam. Bekasi, 2 Mei 2019. Kepada ya Tihab Bapak Ustaz Adi Hidayat di tempat, atas nama, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya seorang istri, tidak mau diajak sholat berjemaah dengan suami, karena suami maksa banget. Ini betul. Sebentar, saya tidak mengarang-ngarang. Saya tidak pernah mengarang, saya. Sini, Mas. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bertohkahkah saya, seorang istri, tidak mau diajak sholat berjemaah dengan suami, karena suami maksa banget. Sama. Ya. Ini istri antum yang tanya. Baik. Sedangkan wanita afdalnya di rumah, Menurut suami, saya tidak mau dapat pahala 27 kali lipat. Apakah wanita tidak dapat 27 kali lipat kalau tidak sholat di masjid? Semoga Allah memuliakan Anda, suami Anda, dan keluarga Anda. Dan semoga Allah mengimpun Anda sekeluarga di surga dengan kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, coba kita pahami sebentar. Ini ada dua kasus di sini. Pertama, kasus istitaat pada suami. Yang kedua, kasus sholat berjemaah bagi perempuan. Apakah di masjid atau yang utama di rumah? Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu, 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 para isteri, bertakwalah kepada Allah SWT. Seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Buka Al-Quran surah keempat An-Nisa dengan namanya perempuan-perempuan, ayat 34, paling kiri sebelah atas di Musab. Saya langsung ke pertengahan ayatnya. Atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Sekarang fokus untuk perempuan. Kata Allah, saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya. Ciri istri yang salihah itu, utamanya ada dua. Utamanya ada dua. Satu qanitatun, taat kepada Allah SWT dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Nah, sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, Mama, sayang, pakai jilbab ya? Siapa? Mama, sayang, malam tahajud, insyaAllah. Mama, ketaklim ya? InsyaAllah. Walaupun Papa ke kantor, Mama, berangkat saja ikut tahsin. InsyaAllah. Itu kalau perempuan bisa seperti itu, akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa, bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki. Hadithnya ditebutkan dalam hadith At-Tirmidhi. Itu indah sekali pemberian Allahnya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadith ini, itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan surat Isya' berjamah. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, bahwa ciri perempuan istri yang salihah, diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah, ya, dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadith hadith sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191, juga dalam sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban, nomor hadith 1296. Ya, disampaikan kemudian, di riwayat lain, tanpa yawm al-qiyamah, ilalaha udhukhulil jannata min haithu syi'ti. Di riwayat lain, udhukhulil jannata haithu syi'ti. Baik, jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan solat fardu saja, yang lima. Tidak pernah solat sunnah selama hidupnya. Fardu, 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 lima waktu. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari balik sampai dengan menikah, sampai wafat, Ramadan, 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 Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak, ayamul bidh tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian, ini yang istimewa. Dia menaati suaminya. Taat pada suaminya. Pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan. Diminta berjilbab, jilbab. Minta ta'lim, ta'lim. Minta baca Quran, Quran. Minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu, salatnya saja. Puasanya wajib saja. Tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian dia taat pada suaminya, kepada yang baik-baik. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya. Kamu dah cepat masuk surga saja, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu di antara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan kata para ulama, betapa agungnya kemudian, ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Dawud, nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, jika aku diperbolehkan oleh Allah, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, bapak ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akan diucapkan, disebut dengan perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, penuhi, penuhi. Jadi sayang, dari mulai bangun sampai tidur, ditunggui, dirawat, rawat, 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 rawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan kauwam namanya. Kauwam, bentuk sifat mubalaga, atau superlatif dari kata kauimun, kauwamun. Anda bayangkan, kauimun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga, tegak. Itu namanya kauwam. Gimana supaya tugas Bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga, perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktekan, saya sering mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah, berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-makisi, tolong ingat-ingat dulu, dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh Bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain. Tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda, gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda. Dia bisa melindungi Anda. Ya, dia bisa Anda sayangi. Dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa. Jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah. Karena tugas laki-laki itu tidak mudah. Kan ditanya di hari akhirat nanti. Ya, makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang isu sujud pada suami. Saking beratnya itu suami. Mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu. Menyayangi. Dulu kan begitu. Ibu kan kalau ada curhat, lu datang ke ibunya. Cerita, mama, si pulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya, saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya. Ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu, kerudung kamu, warnanya lucu. Bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya. Gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Tuliskan nama aku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang, mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami. Cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor, langsung curhat. Ada yang belum pulang, ditelepon curhat juga. Anda bayangkan. Belum beres, tugas. Lagi capek-capeknya gitu kan. Ngerjain. Papa. Papa di jumlah pulang sana curhat. Dengerin. Itu kan gak mudah. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah SWT untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah. Ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi Ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Ini live ya? Nanti di rumah insya Allah. Nah, belas ya? Paham. Nah, jadi dari situ, kita menjaga di sini. Jaga. Jangan sampai tugas istri. Kemudian, mohon maaf, bertentangan dengan suami. Suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus, saya jawab juga. Bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana, saya sampaikan, jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, otak hati. Surga, Bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah. Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa? Njadi keluar. Kenapa? Njadi keluar. Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis muslim ini. Datang perempuan ansur kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu, Ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Salat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa mahrum. Eh, tanpa mahrum. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, Katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Cuma kamu perwakilan ini jurubicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, Sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah. Maksudnya para suami. Jika istrinya rupanya dan membantu menyiapkannya dimana maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikitpun. Anda bayangkan. Suami omrah. Uang hanya cukup untuk satu orang. Dipilih suami berangkat. Istri rupanya disiapkan perbakalannya. Pak, doakan kita di sana ya supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan bapak semuanya. Berangkat sempurna. Anda rilwa di rumah. Begitu Anda siapkan jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil. Umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikitpun. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah sekarang maksud saya kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik menurut Allah maka segera kerjakan. Kedua, bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid. Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi Ibu sampaikan yang dituliskan bahwa perempuan itu afdolnya, sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayat ya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Dawud ada. Itu dari Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah kubah, kemudian orang-orang pada ke masjid, pada ke masjid, maka terjadilah tiga sifat yang jika ada tiga sifat ini perempuan diajurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa tiga sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan asih atau anak yang harus dirawat yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuh. Rewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal, sholat buhur sekarang misalnya, misalnya jam 12 kurang 10. Maka anda jam 11 datang jam 10 kenalkan masjid, lihat ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini sab-sab sholatnya, ini sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lihatin, kalau anak-anak itu wajar. Memang anak-anak, anak-anak wajar. Kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid, lewat sana-sini, setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rizki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Oh Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuknya kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat, rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian, dalam sholat berjemaah, rapi dia. Dalam sholat, biar rapi setelah sholat lari, biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu, kalau ada orang tua ke kanak-kanakan, habis sholat, habis sholat larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat, memprosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak, ya biarkan aja namanya anak-anak. Naik ke punggung, biarkan. Anda sholat sunnah, dia naik biarkan, gak apa-apa, gak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang, repotnya. Mohon maaf di rumah, disuruh ke mesinnya, bukan tuh sholat, malah disuruh main. Kaliannya rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Anak dorong ke masjid, investasikan. Ayo anak ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Nah itu afdolnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dan fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun. Di kebun-kebun kurma, macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar, sering diganggu oleh pereman-pereman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada pereman. Ada. Kemudian taubat. Jadi kalau ada pereman sekarang, telat. Kalau nggak taubat, keterlaluan. Orang jahiliyah, taubat, pereman, taubat, telat. Kalau sekarang ada pereman, tidak taubat. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat, ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan kemampuan, itu Masya Allah ada teman-teman dari PANG. Sahabat-sahabat PANG. Masya Allah tampilan badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah taubat mereka. Begitu mertaubat, bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari PANG menjadi PANGajian. Ya. PANG jadi pengajian. Taubat, taubat, taubat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu. Sering diusilin. Sampai bahkan turun. Ayat tentang jilbab. Ya Ayuhan Nabi, yukuli azwaji kaubanati kaunisa ilmu'minin, yudinna minjalabi bihinna. Eh Nabi, katakan pada isrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman. Sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab jilbab mereka. Ya. Asa'anyu'rafna falayu'zain. Sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini. Turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu, masyarakat-masyarakat menyebar, 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 menyebar. Yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus itu perempuan. Adanya laki-laki saja. Kalau masuk ke sana, dikhawatirkan ikhtilaf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian, dalam tiga kondisi ini, perempuan diminta oleh Nabi, di rumah, di rumah, di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Mulai luas, mulai luas, mulai luas. Maka munculah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim. Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau kami subuh-subuh itu, banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selibut-selibut mereka tutupi. Sehingga tidak kelihatan, karena telap, zaman Nabi kan tidak ada lampu seperti ini. Tidak ada lampu seperti ini. Kelihatan. Jadi, begitu sudah mulai remang-remang, mereka meninggalkan. Sudah cepat lari. Salam, balik ke rumah. Salam, balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada sub, yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun, tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari tiga hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu, utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Mama, ayo ke masjid. Subnya ada. Seperti di sini di Al-Iqsan. Sub perempuan ada. Laki-laki ada. Ke masjid, jalan. Subuh, berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid. Anak-anaknya di bawah, berangkat semua. Oh, enak itu pulang-pulang. Masya Allah, selesai. Jalan lagi. Jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus. Keluarganya juga kumpul. Sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi, tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya. Paham dengan baik, ya? Baik. Jadi, insya Allah setelah ini tidak ada pemaksaan lagi. Suaminya cukup baik. Isinya juga mengerti, insya Allah. Mana orangnya tadi? Allah ta'ala, alam dissalamu.